Hai guys, jumpa lagi sama aku, LDLegend kali ini aku mau review tenda cycling dari hike and run dan merknya itu pasti kalian tau di hike and run itu tendanya itu banyak apa yaitu nature hike teman-teman nah, untuk lebih detailnya kalian harus lihat videoku sampai selesai ya oke teman-teman semuanya ini aku sudah bersama tendanya ini tempat tendanya terus ada frame-nya terus ini footprint lalu ini pasanya oke teman-teman urut-urutannya yaitu pertama kita harus pasang footprint dulu lalu kita pasang frame setelah pakai frame, kita langsung pasang tenda dan covernya lalu pasak yang terakhir oke, ini yang pertama yaitu footprint, kita keluarkan dulu nah, seperti ini kegunaan footprint sendiri yaitu buat alas sebelum tenda dipasang teman-teman jadi, kalian harus melihat sisi footprint kalau dipunyanya cycling nature hike ini itu di pinggirannya itu mempunyai sisi seperti ini jadi, ada di balik ini yang ada jahitannya itu berarti yang di atas dan yang di bawah itu yang seperti ini bisa dilihatkan nah, ini kita pasang footprint-nya nah, ini kita pasang footprint-nya seperti ini teman-teman jadi, memudahkan kalian dan packaging-nya itu kecil enteng banget lalu ini tendanya isinya yaitu tendanya dan ini adalah double layer jadi, di sini sudah tertera double layer dan kalian aman banget posisi waktu dingin hujan itu aman banget kalau pakai dari nature hike-sike ini dan yang terakhir yaitu ada pasak aku dapat pasak ini jumlahnya delapan pasaknya modelnya seperti ini warna putih seperti ini mari kita pasang teman-teman semuanya di balik tempatnya tenda dan layer-nya tadi itu ada panduannya membuat tendanya bagaimana jadi, ada di sini step 1 step 2 dan step 3 di sini sudah jelas kalian kalau misalnya nggak tahu masangnya bagaimana kalian bisa arahan dari sini dan itu sudah jelas banget teman-teman ayo kita pasang segera pasang frame-nya di footprint-nya teman-teman untuk step awal jadi, masangnya mudah banget tinggal kayak gini aja oke teman-teman ini sudah terpasang antara footprint dan frame perlu kalian tahu frame sendiri itu beda jadi, ada yang buat kaki dan ada yang buat kepala jadi, di sisinya yang di sebelah kiri ini di kiri aku ini yang lebih besar itu buat kepala waktu kita empty dan yang di sini buat kaki lanjut, kita langsung pasang tenda yang di dalamnya oke, setelah pasang si footprint frame dan tenda kita akan pasang layer-nya teman-teman jadi, ini sudah jadi tentanya cycling kapasitas satu untuk detail-nya nanti aku kasih tahu di description box ya teman-teman nah, setelah sedari di semua tinggal pasang tali dan pasang teman-teman jadi, ini clear semuanya seperti itu cara jadi, ini adalah Oke semuanya Sekian Itu review tenda Yang aku pakai dan Yang pastinya tenda cycling ini Aku pakai dari Hiken Run teman-teman Jadi kalian bisa order langsung di Shopee Atau langsung DM instagramnya langsung Seperti ini Bisa di bawah camping Naik gunung atau traveling Ketika kalian keluar kota Mau kemana Yang penting wisata alam campingnya Jadi gitu aja ya teman-teman Terima kasih telah menonton sampai selesai Sampai jumpa lagi di next video Bye